PEMBICARA 1 Ini berpotensi turun lapangan jadi rival saat laga uji coba 4 Juni 2022 mendatang Menanggapi kekalahan di putaran pertama, pemain belakang PSIS Wahyu Prasetyo menyebut perlawanan tim terhadap Arema sudah maksimal meski berakhir kalah 0 hingga 2 Pemain asal Kota Batang itu mengaku timnya sudah berjuang sekuat tenaga agar tak kalah dari tim Tuan Rumah Namun pada babak kedua mereka gagal mengejar ketinggalan dua gol dari sekuat Sino Edan Di pertandingan ini, saya dan teman-teman sudah semaksimal mungkin berjuang menghadapi Arema Kata Wahyu dalam sesi jumpa per setelah pertandingan mengutip warmania.net Senin 23 Mei 2022 Wahyu Prasetyo setuju dengan tim pelatih bahwa kondisi fisik para pemain PSIS Semarang saat ini belum ideal Tak heran jika mereka kalah dari Arema yang lebih dulu menggelar sesi latihan sebelum berjuang dicoba ini PSIS tercatat baru sepekan menjalani sesi latihan sebelum ke Malang Sementara Arema memulai latihan sepekan lebih awal ketimbang mereka Kami baru latihan satu minggu dan fisik kami belum sepenuhnya 100% Maka dari itu kami ambil pelajaran dari pertandingan ini untuk meningkatkan fisik dan taktik kedepannya, imbuhnya Setelah ini, giliran PSIS Semarang yang menjamu Arema di Stadion Jatidiri, Semarang Sabtu 4 Juni 2022 Wahyu Prasetyo tentu berharap bisa membalas kekalahan dari Arema di laga uji coba kedua nanti Tentu saja harapannya, PSIS dapat tampil lebih baik menghadapi Arema di kandang sendiri Apalagi, rencananya laga tersebut juga bakal lihat diri para pendukung PSIS Harapan saya sebagai pemain, pasti kita akan curi poin penuh di Semarang Mengingat Semarang adalah pembebasan kita, ukasnya Pada laga uji coba melawan Arema FC putaran pertama PSIS, Semarang memang tak diperkuat satu pun pemain asingnya Termasuk mantan striker Arema FC, Jaros Fortes Keempat pemain asing PSIS masih belum datang ke Indonesia dan masih berada di negaranya Padahal PSIS, Semarang secara resmi telah merekrut 4 pemain asing Yaitu Fortes, Taisi Marukawa, Alisa Said, dan Jonathan Cantilana Lantaran keempat pemain asingnya belum tiba PSIS, Semarang akhirnya menurunkan pemain muda ketika lawan Arema FC 2 hari lalu Dengan hasil kalah 0 hingga 2 Pemain asing Arema FC sejauh ini belum semuanya bergabung Dengan tim jelang kompetisi Liga 12022 Baru ada 2 pemain asing Arema FC yang sudah berada di Malang dan bergabung Dengan tim di saat turnamen, pramusim yang dikelola PT LIB ditetapkan Akan mulai digelar per 11 Juni 2022 Melihat kondisi saat ini komposisi Arema FC pun bisa terancam hanya diperkuat 2 pemain asing saat turnamen pramusim dimulai Saat ini baru ada 2 pemain asing Arema FC yang sudah bergabung dengan tim Arema FC Yakni Rensi Yamaguchi dan keeper Adilson Marinha Satu pemain asing lagi yang sudah mendapat perpanjangan kontrak Sergio Silva dipastikan belum akan tiba di Malang dalam waktu dekat Sergio masih akan berada di negaranya Portugal lebih lama lagi karena ia terkonfirmasi positif Covid-19 Saya akan berada diperkuat dengan luar sekitar Bawah Terima kasih.